Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Pau Podcastnya Aufa dan Sendirian Intro It's okay ya jadi Gak apa-apa seperti kalian tau ya Kalau minggu lalu mbak ulang itu udah nikah Jadi selamat buat mbak ulang Semoga menjadi keluarga yang Sekina mau ada waroma gitu ya Tapi tetap aja Pau tidak akan Berpaling ya Tetap aja Aufa sama ulang gitu ya Cuma untuk minggu ini Karena kemarin mbak ulang masih cuti Dan kita belum sempat Buat tag video bareng Jadi daripada Pau nya nganggur lagi Seminggu akan aku isi Sendirian aja gak apa-apa ya Sedih Oke it's okay ya Jadi kali ini biar Gak seperti biasanya Aku akan nyobain Sambil eksperimen gitu ya Seperti kalian udah lihat di judul Dan kamenai gitu Apa sih Eh apa Apakah api punya Bayangan ya Oke Mungkin kalian gak pernah terpikirkan Dan kira-kira emang api punya Bayangan apa enggak ya gitu ya Tapi sebelum kita Melihat langsung ya Maka mata kepala kita Di video kali ini Kita akan cari tahu dulu Api itu terjadi dari apa ya Nah api itu terjadi dari Proses oksidasi ya Dari proses oksidasi kan Pembakaran gitu ya Oke jadi kita langsung aja Melihat ya Apakah api punya Bayangan dari percobaan Aku pakai lilin sama Tak kasih api Ya api ya Sehingga dia berpendal Cahaya ya Kayak ginilah pokoknya ya Oke bisa kalian lihat ya Disitu ternyata Api tidak punya Bayangan Yap Kalau kalian lihat Bisa Dia disitu cuma lilin aja ya Yang punya bayangan Kena api gitu ya Karena kan lilin itu Benda padat Nah fungsinya Benda padat ini Menghelangi cahaya Jadi kalau kalian udah tahu Bahwa Cahaya itu kan Merambat lurus ya Kalau ada penghelang Maka Akan Terhelang Si cahayanya Yang terhelang itulah Yang menjadi Bayangan guys Itu prinsip Kenapa ada Bayangan Sama kayak aja Matahari terus ke tubuh kita Jadi Tubuh kita itu Sebagai penghelang Makanya Akan ada Bayangan Kenapa si api Tidak memiliki Bayangan disini Karena Ya Karena Si Cahaya Yang masuk Ke api Tidak terhelang Nah akhirnya Dia Tidak punya Bayangan Oke Alpha kembali Jadi kalau tadi udah ngelihat Api Tidak punya bayangan Tapi Ternyata Api bisa punya bayangan Guys Waduh Pelin-pelan nih ya Kok Saya Pelin-pelan Nah Tapi Enggak ya Jadi Kenapa si api Bisa punya bayangan Ya Jadi begini guys Prinsipnya Cahaya Api itu kan sebenarnya Cahaya itu sendiri Gitu ya Nah Cahaya Aliasi Sumbernya Gitu ya Sumber Cahayanya ini Itu bisa jadi Enggak punya Bayangan Karena Memang Di sekitarnya Lebih redup Dibanding Dengan Cahaya Api Sendiri Nah Gimana kita bisa Membuat Bayangan Api Ya Caranya Adalah Menjadikan Api itu Sebagai Penghelang Atau Misalkan Cahaya Di luar Api Itu Harus Lebih terang Daripada Cahaya Si Api Itu Gimana ya Kalian ngertikan ya Maksudnya Di luaran Misalkan Ini Alpha Ini Api Nah Luar Di sini Harus Lebih terang Dari Si Alpha Apinya Nah Makanya Aku akan Memiliki Bayangan Nah Kita Langsung Saja Eksperimen Lagi Apakah Benar Kalau Kita Memiliki Sumber Cahaya Di luar Api Yang Lebih terang Itu Apinya Bisa Punya Bayangan Guys Ini Dia Eksperimen Ya Oke Jadi Bisa Kalian Lihat Walaupun Agak Samar Samar Gitu Ya Mohon Maaf Karena Aku Cuma Pakai Flashlight Dari HP Jadi Di Situ Terus Habis Itu Sama Sumber Cahaya Atau Sumber Apinya Itu Aku Masih Pakai Lilin Yang Aku Bakar Nah Lilin Yang Aku Bakar Lilin Yang Aku Asy Api Gitu Maksudnya Ya Nah Disitu Kalian Bisa Lihat Apinya Sedikit Tak Tunjukin Pakai Tada Panah Karena Memang Agak Samar Kalau Kalian Misalkan Pengen Lebih Kelihatan Boleh Pakai Percobaan Ya Percobaan Kalian Sendiri Di Rumah Tapi Hati Hati Jangan Sampai Membakar Apapun Ya Nah Itu Kalian Pakai Lampu Senter Yang Lebih Terang Misalkan Atau Misalkan Pakai Laser Itu Gak Bisa Ya Pokoknya Yang Lebih Terang Intinya So Itu Tadi Tentang Api Jadi Buat Kalian Apakah Api Punya Bayangan Jawabannya Ya Dan Tidak Tergantung Sama Keadaan Apakah Si Lingkungannya Lebih Terang Atau Enggak So Itu Jawaban Dari Pertanyaan Kita Singkat Aja Untuk Video Kali Ini Semoga Minggu Depan Aku Dan Mbak Ulang Bisa Take Video Jadi Kita Akan Ketemu Bareng Nah Buat Kalian Yang Pengen Atau Punya Pertanyaan Pertanyaan Buat Silahkan Kalian Comment Dan Kemudian Kalian Juga Boleh DM Ke Instagram Atau Twitter Aku Atau Mbak Ulang Sampai Jumpa Di Minggu Depan Dengan Mbak Ulang See you Next time Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh